nah kayaknya udah pas deh ya ini 13 ya tuh lihat ini musiknya jalan lihat temen-temen ya tadi kan kita putar musik tuh kita coba klik nah seperti ini kan ini mirip banget iOS ini keren kan nah seperti ini ya ini bisa temen-temen kembali lagi bersama saya di channel wajuzekta tutorial oke di video kali ini disini saya akan bahas dia terkait tema grupa UI karena banyak sekali di temen-temen subscriber yang request Bang tolong buat dong tutorial bagaimana pasang tema grupa UI karena ini memang bagus banget temanya teman-teman ada fitur keren seperti Dynamic Island di lock screennya nah mari kita coba lihat nanti temen-temennya di sini ya Nah jadi bahan-bahan yang perlu teman-teman perlukan di sini salah satunya adalah aplikasi mtz tester dan juga tema itu sendiri tema file jipnya nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box ataupun di kolom komentar nanti saya akan sematkan teman-teman ya Nah di sini teman-teman download dulu ya aplikasi mtznya Nah aplikasi mtz ini mtz tester pasang tema MIUI Nah jadi aplikasinya yang ini saya sudah install kebetulan teman-teman kemudian kemudian tema nah tema jipnya atau tema file-nya ini yang ini teman-teman saya sudah download juga dan saya sudah simpan khusus di bagian dokumen kemudian saya buat lagi folder khusus di tema kenapa saya buat seperti ini biar nanti nggak pusing nyarinya teman-teman tema dan ini ada ya grumpai UI Nah seperti ini kalau bahan-bahannya ini sudah ada langsung aja di sini teman-teman masuk ke dalam aplikasi mtz testernya nah aplikasinya ini ya kemudian di sini teman-teman pilih mtznya nah pilih ya pilih nah kemudian di sini teman-teman nanti pilih grumpai UI yang tadi sudah kita siapkan nah disini di folder tema dokumen tema jadi nggak pusing nyarinya teman-teman langsung aja di sini tahan seperti ini kemudian pilih ya ter tadi akan langsung mengescape tuh si temanya nah ini ya keren ini di Redmi Note 11 dia bisa terpasang dan selanjutnya di sini kita coba tes ya langsung lihat ke sistemannya nah dia sudah berubah dan yang paling penting di sini yang perlu teman-teman cek adalah langsung ke lock screennya nah kalau sudah seperti ini berarti ini sudah bisa sudah terpasang secara penuh untuk tema grumpai UI nya cuman di sini permasalahannya gini teman-teman banget itu bagaimana cara munculin si dynamic islandnya di lock screennya ini kadang yang dengan cara seperti ini tuh nggak bisa kita akses pengaturan si temanya nah kan harusnya di sini nih teman-teman kita geser nah kemudian di pojokan kanan atas tuh ada yang gambar ini ya ini gambar setting ini ya Nah ini settingnya ini kalau kita coba klik dia akan error dia akan langsung masuk ke sini nah dia akan langsung masuk ke home screen harusnya dia itu masuk ke pengaturannya dan di sini enggak teman-teman seperti itu ya Nah oke di sini biar nanti kelihatan di sini kita akan coba aktifkan hotspot ya ataupun musik kayak kita coba putar musik aja di sini nah ini kita coba putar musik cuman suaranya kita kecilkan kita coba play ya di sini ya Nah ini sudah jalan nih musiknya nih nah ini udah jalan musiknya Nah kemudian di sini kita coba masuk ke dalam layar kuncinya kita coba nah dia belum ada kan nah ini ini di sini teman-teman ini harus kita setting terlebih dahulu kalau masangin sistemnya sih mudah cuman seperti ini aja cuman cara setting supaya bisa dimunculinnya gimana Nah itu teman-teman nah disini ini saya menemukan cara bagaimana supaya kita bisa akses tanpa lewat sini oke nah disini kita bisa akses lewat sini teman-teman lewat aplikasi tema ya Nah masuk ke dalam tema sini oke nah sini kemudian teman-teman ke sini nih nah yang gambar ini nih orang ya ini atau ke profil ya seperti ini ke profil nah kemudian teman-teman di sini pilih kostumisasi tema pilih kostumisasi tema selanjutnya ke gaya gaya kunci pilih gaya kunci kemudian di paling bawah disini ada kustomisasi kemudian kita klik nah ini dia teman-teman ini pengaturan si grupa UI nya Nah jadi teman-teman disini escape dulu ya Nah jadi teman-teman escape dulu ini di Poco F3 ya kita escape dulu nih sistemanya MTS kemudian disini kita masukkan grupa UI nya kemudian pilih nah kita harus tempelin dulu ya tempelin dulu si temanya baru nanti masuk ke dalam tema dan pilih custom seperti ini nah selanjutnya apa bang yang harus diaktifkan nah teman-teman perlu diaktifkan ini aja nih nah ini aktifkan kemudian setting yang ini ya nah ini settingnya yang bawah kalau kita pakai yang ini ini akan menjadi di pinggir sebelah kiri teman-teman untuk si itunya ya si Dynamic Island nya kita coba aja ya menggunakan yang pertama nih yang ini kita coba lock screen nah dia akan muncul di kiri sini enggak di tengah-tengah nah bagaimana supaya bisa di tengah-tengah tadi kita pilih yang bawah nah yang ini ya pilih yang bawah seperti ini oke nah nah kemudian kita coba cek lagi nah sekarang sudah di tengah-tengah cuman ini lihat ini agak kebawah kurang ke atas sedikit nah Bang bagaimana caranya supaya bisa sejajar nah caranya teman-teman di sini ada nih ya yang di atas 100 nah di atas 100 ini kan bahasa Cina nih karena saya sudah setting-setting jadi saya sudah tahu jadi teman-teman ikuti saja settingan saya nah ini di atas ini ini pilih yang ini itu min 15 nah ya pakai yang min ya min 15 oke kemudian kita coba cek lagi nah sekarang sudah simetris kan sudah di tengah-tengah kalau misalkan di sini lebih Oh ini lebih nih ini terlalu ke atas kita ubah lagi ya tadi nah ini kita ubah lagi jangan min 15 coba aja 13 misalkan atau 10 13 aja coba kita ya kita coba cek 13 apakah udah pas atau belum nah kayaknya udah pas deh ya ini 13 ya tuh lihat ini musiknya jalan lihat teman-teman ya tadi kan kita putar musik tuh kita coba klik nah seperti ini kan ini mirip banget iOS ini keren kan nah seperti ini ya ini bisa temen-temen tuh ataupun notifikasi Wi-Fi misalkan kita akan coba aktifin Wi-Fi juga ada teman-teman di sini tuh ya notifikasi Wi-Fi juga diaktif kelihatan nggak nah ini nih kita coba ya tuh pembak apa penambatan atau hotspot katanya ya nah kalau misalkan kita matiin nah ini kita matiin dia akan kembali lagi ke musik oke ya No dia akan kembali lagi ke musik seperti itu temen-temen ya jadi yang perlu diperhatikan adalah settingan ininya cuman ada beberapa di device seperti di Poco F3 saya nah kita coba lihat di sini ya untuk settingannya nah kalau untuk di Poco F3 saya dia harus seperti ini settingannya temen-temen ya supaya bisa sejajar karena akan di setiap device itu ukuran layarnya berbeda ya temen-temen nah disini kita masuk ke dalam tema kemudian kesini ya Nah kemudian teman-teman langsung aja ke custom ya ini kustomisasi tema bukan ini juga tampilannya beda dengan yang ini temanya nah ke kustomisasi tema kemudian pilih ke tadi gaya kunci dan disini pilih yang kustomisasi nah disini untuk di Poco F3 saya dia settingnya seperti ini ininya pilih yang kedua oke yang kedua kemudian disini pilih 50 ya yang ini baru min 15 seperti ini nah ini baru ini dia simetris coba kita lihat lock screen nya tuh ya ini Poco F3 simetris bisa ya seperti itu temen-temen ya untuk mencocokannya atau untuk supaya bisa simetris lah intinya seperti itu ini keren banget nih ya grumpa UI bisa temen-temen nah kemudian di Poco X3 Pro juga sama bisa ya Poco X3 Pro tentunya bisa dong bisa ya kita coba aja di sini temen-temen ya kita sama menggunakan MTZ tester ini ya kalau ngeblank seperti ini nah back lagi aja kemudian masuk lagi nah seperti itu temen-temen ya kalau ngeblank ya kemudian pilih MTZ nah kalau masuk ke dalam tema seperti ini ini back lagi kita bersihkan semua resen aplikasinya seperti itu kemudian kita masuk lagi dan pilih MTZ nah dia akan langsung terarah ke tadi ya ke folder tema di dokumen seperti itu langsung aja kita pilih kemudian kita pilih nah gitu temen-temen ya kita coba lihat tes lock screen nya nah sekarang sudah bisa dan kita tinggal setting tadi nah untuk di Poco X3 Pro juga settingan di temanya ya settingan grumpa UI nya dia juga sama temen-temen nah ketik ke sini kemudian ke gaya kunci kemudian ke custom nah disini settingannya sama dengan Poco F3 saya 100 min 15 50 dan ini pilih yang bawah seperti itu ya Oke ini keren banget aslinya ya Nah kalau kita coba aktifkan notifikasi untuk hotspot dia akan aktif temen-temen di sini Oh enggak nih temen-temen nggak aktif kita coba lihat dulu apakah tadi belum saya aktifin ya coba ya kita lihat dulu untuk di Poco X3 Pro takutnya disini ada yang salah ataupun mungkin temen-temen juga malami kasus yang sama tak custom padahal disini kita sudah diaktifkan ya kita coba sudah diaktifkan ini kita seperti ini udah ya harusnya ini ada nih muncul hotspot tuh Oke jadi dia nggak ada kita coba di sini eh bentar kita coba musik ya di Poco X3 Pro nih ini ada kendala kita coba putar musik nah kita coba putar musik dan kita coba langsung aja ke lock screennya Oh ada temen-temen ada dong ya di Poco X3 Pro juga bisa nih ya ada Oh sorry memang agak susah sih ya kalau ngekliknya nih agak susah juga kadang bisa kadang enggak nih seperti itu temen-temen ya ini mantap lah pokoknya untuk di Poco X3 Pro juga bisa ya mantap ini sip ya Nah jadi itu aja mungkin teman-teman tutorialnya ya mudah-mudahan jelas di sini Bagaimana juga untuk supaya kita bisa masuk setting ke sini nih settingannya yang perlu kita aktifkan tuh yang seperti ini nih settingannya ya Nah untuk ininya seperti ini ini ya kelompah UI juga ada kita tuh sip ya bisa nih temen-temen mantep nih Nah ini dia ya Dynamic Island di tema grumpai UI sip keren banget kan nih uh mantap oke ya itu aja mungkin untuknya di video kali ini mudah-mudahan jelas tutorialnya bisa teman-teman aplikasikan sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantep ini grumpai UI kalau kita kombinasikan dengan yang lain pasti keren nih temen-temen Nantilah kita coba ya sip selamat menikmati